Intro Cihideng Ilir merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan data desa Cihideng Ilir dalam beberapa kategori. Permasalahan yang kami angkat adalah penyalahgunaan teknologi informasi selama pandemi yang berdampak negatif dan waktu luang masyarakat yang tidak diisi dengan kegiatan yang produktif. Kemudian pencemaran air dan lingkungan karena limbah minyak jelantah, serta pencemaran lingkungan karena sampah plastik. Oleh sebab itu, dengan permasalahan tersebut PPKO Bemfem hadir untuk mengimplementasikan topik desa cerdas yang berjudul Penerapan 21st Century Skill terhadap masyarakat desa Cihideng Ilir dalam mewujudkan desa cerdas. Pada tahapan awal, kami telah melakukan kunjungan untuk melakukan fixasi kembali terhadap kesepakatan bersama stakeholder dan mitra. Sebagai panduan pelaksanaan, tim PPKO Bemfem telah membuat buku kurikulum pembelajaran informal dan ringkasan eksemputif. Berikut 5 pojok literasi yang menjadi program utama PPKO Bemfem. Rupiah, Rumah Pintar, Agama, dan Ahlak. Bertujuan agar terciptanya generasi yang memiliki teladan baik dari segi akidah maupun ahlak dengan pendekatan islami. Program Rupiah bermintra dengan TPAU Matusadah dengan sasaran sebanyak 30 anak yang berkisah usia 5-15 tahun. Rupiah dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan. Materi-materi yang dibawa di setiap pertemuannya adalah tentang ilmu akidah dan taugid, ilmu ahlak, ilmu fikih, pendidikan karakter, maulikisah telat dan nabi dan rasul, dan pada pertemuan terakhir diisi dengan perlombaan dan berkentas. Rupiah membuat pojok literasi dan menyediakan fasilitas alat tulis dan media belajar untuk anak TPA. Mitra selanjutnya adalah SD Negeri Cideng Ilir 4 dengan mengambil sasaran murid SD kelas 6A dan 6B. Terdapat 3 program yang dibawa untuk SD Negeri Cideng Ilir 4 yaitu Sedia, Sehati, dan Serasi. Sedia, Sekolah Digital Anak merupakan program yang berfokus pada pelatihan dasar teknologi informasi. Sasaran dari program ini adalah siswa kelas 6 dengan intensitas pengajaran selama 8 kali pertemuan. Materi yang diajarkan antara lain adalah dasar Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Google Workspace. Kegiatan sedia menggunakan metode pemamparan materi di kelas dan praktik secara langsung di lab komputer. Sehati, Sekolah Sehat Inovatif merupakan program yang berfokus pada sosialisasi, edukasi, dan penerapan praktik hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini hanya difokuskan untuk siswa kelas 6A dengan intensitas pengajaran selama 8 kali pertemuan. Melalui pendekatan mata pelajaran PJOK dengan mengajarkan beberapa materi yang terkait dengan kegiatan hidup sehat, seperti senam sehat jasmani, kesehatan gigi dan mulut, olahraga bela diri, serta penerapan gizi seimbang. Serasi, Sekolah Bersih dan Asri Bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih ramah lingkungan dan asri dari segi pembiasaan perilaku yang ramah lingkungan. Kegiatan serasi melibatkan siswa kelas 6B yang dilaksanakan selama 8 pertemuan. Edukasi melalui kegiatan menghias pot tanaman, belajar menanam melalui media tanam hidroponik dan media pot, pemilihan sampah organik dan anorganik, serta daur ulang limbah menjadi ekobrik. Teduh, Tempat Daur Ulang Limbah Merupakan kegiatan mendaur ulang limbah minyak jelantah hasil produksi dari UMKM Cihilp untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Kegiatan teduh dilaksanakan di kantor desa Cihililir dengan mengajak 15 anggota PKK Cihililir sebagai mitra dalam kegiatan ini. Program dilaksanakan sebanyak 10 pertemuan untuk mempelajari proses daur ulang limbah minyak jelantah menjadi sabun cuci batang, sabun cuci cair dan lilin aroma terapi, serta cara memasarkan produk secara online. Produk yang dihasilkan dari program teduh memiliki berbagai varian. PPKO BEMFEM telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka keberlanjutan program yang dibuktikan dengan penanda tanganan MOU. Kerjasama yang pertama adalah antara teduh dengan Giat Mart dan UMKM Cihilp sejak tanggal 23 Oktober 2022. Selanjutnya, penanda tanganan MOU kerjasama antara Rupiah dengan Birena Alhuriyah pada tanggal 13 November 2022. Output lain yang berhasil kami capai di antaranya pembangunan taman dan perpustakaan. Sebagai bentuk perwujudan sekolah yang ramah dan asri, kami membangun taman di sisi kiri sekolah yang diberi nama Taman Serasi. Selanjutnya, kami juga membangun perpustakaan di SD Negeri Cideng Ilir 4. Kami mengalih fungsikan gudang sekolah menjadi perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pembelajaran formal maupun non-formal untuk program sehati, serasi, dan sedia. Selain itu, kami juga mendapatkan donasi dari berbagai pihak. Di antaranya, Break Scholarship, Kimpunan Alumni Management, dan IPB Press. Inilah wajah perpustakaan sedari hati yang memiliki makna untuk memulai perubahan diawali dari niat yang tulus. Selain itu, kata sedari hati juga merupakan singkatan dari sedia, serasi, dan sehati. Selain itu, kami juga mencetak buku-buku modul dari setiap program agar dapat menjadi media pembelajaran untuk kedepannya. Modul setiap program ini berisikan silabus dan materi-materi dari setiap pertemuan yang telah diberikan kepada sasaran tiap program. Dalam rangka melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, Pada tanggal 12 November 2022, kami telah resmi mendapatkan sertifikat haki untuk buku pengembangan soft skill. Di dalam buku tersebut mencakup seluruh program dari PPKO BEMFEM IPB. Pengurusan haki dibantu oleh pihak IPB dalam bentuk insentif haki. Tim PPKO BEMFEM IPB berkesempatan untuk melakukan siaran langsung di RRI Bogor melalui event Numpang Nampang. Siaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022. Dilakukannya siaran ini bertujuan untuk berbagi cerita terkait pelaksanaan kegiatan PPKO BEMFEM IPB di desa Cidang Ilir. Dari pemuda, untuk desa, dari desa, cerdaskan Indonesia! Terima kasih telah menonton!